Omirsa, polisi menduga Balita yang ditemukan tewas tanpa kepala di Samarinda, Kalimantan Timur akibat terjerembab ke sungai dan dimakan hewan buas. Ya, sementara itu pihak penitipan anak mengaku sudah meningkatkan standar keamanan agar persiwas serupa tidak terulang kembali. Polisi dibantu warga dan relawan terus mencari bagian tubuh korban Balita berusia 4 tahun di sejumlah wilayah di Samarinda, Kalimantan Timur. Pencarian dilakukan di permukiman warga dan di sepanjang aliran sungai. Sementara itu, polisi menduga bagian dari tubuh korban yang tidak lengkap akibat sudah dimangsa hewan buas setelah sebelumnya jatuh ke sungai di sekitar tempat penitipan anak. Polisi kini tengah mendalami dugaan kelalaian yang dilakukan oleh pihak tempat penitipan anak. Menyelidiki ke tempat awal, sekolah penitipan, maksudnya rumah penitipan. Apakah di sini ada unsur kelalaiannya atau ada motif lain, itu masih dalam penyelidikan. Sementara itu, ketika ada kelalaian ini Pak, apa yang dilakukan ke polisian ini Pak? Tentu dengan adanya kelalaian kita sudah memeriksa beberapa saksi. Dengan demikian, motif kelalaiannya itu dimana? Kita harus ungkap apakah dari keterangan yang salah satu penjaga rumah itu adalah yang bersangkutan meninggalkan anak ini kurang lebih 5 menit untuk buang air. Begitu buang air selesai, balik lagi ke tempat anak itu, anak itu sudah tidak ada. Pasca persiwa ini, aktivitas di tempat penitipan anak Yayasan Cianatul Atfal, Samarinda, diliburkan. Pihaknya juga mengaku telah meningkatkan standar keamanan agar persiwa serupa tidak terulang. Kita juga mungkin lebih memperbaiki lagi yang kita kurang mencari seperti keamanan, CCTV juga kita sudah kemarin juga sudah lakukan untuk memasang CCTV. Kita tambahan lagi mungkin ada yang seperti apa, ada yang jaga kali ini di depan sama ini. Mudah-mudahan kami juga tetap lebih waspada lagi, tanpa yang kita inginkan. Mudah-mudahanlah jangan sampai terjadi dengan orang yang lain. Sebelumnya, balita Yusuf Gauzali menghilang sejak 22 November lalu, saat dititipkan orang tuanya di tempat penitipan anak. Dua minggu kemudian, korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tumbuh tidak utuh. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi serta bukti. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta keberadaan tempat penitipan anak dievaluasi karena masih ada sejumlah tempat penitipan anak yang belum memenuhi peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tim Leputuan AINES melaporkan. Kepulirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, mendesak pentingnya evaluasi terkait keberadaan TPA atau daycare. KPAI menemukan sekitar 40 persen penitipan anak di tanah air tidak memiliki izin. Tentu ini menjadi perhatian kita karena sebenarnya KPAI baru saja melaunching hasil riset terkait daycare, taman penitipan anak atau taman anak sejahtera yang dikenal dengan daycare. Ternyata dari apa yang kita lakukan, 44 persen taman penitipan anak itu tidak memiliki izin apapun, baik badan hukum maupun izin operasional. Tentu ini menjadi keprihatinan karena sebenarnya aturan itu sudah ada di Kemendikbud, tetapi ternyata banyak pengelola daycare yang tidak memahami.